Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ASKA TEKNOLOGI Kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana cara membaca nilai tahanan pada resistor Resistor adalah salah satu komponen dasar elektronika Dengan prinsip kerja tahanan listrik Yang sengaja dibuat untuk beberapa tujuan tertentu Yaitu mengatur kuat alus listrik Membagi tegangan dan bisa juga sebagai elemen pemanas pada alat listrik Menurut Simon Ohm dalam penelitannya berkesimpulan bahwa 1 Ohm adalah besarnya perlawanan listrik sebuah kolom air raksa Dengan penampang serba sama yang panjangnya 106,3 cm Dan luasnya 1 mm terbenjur sangkar Pada suhu 0 derajat celcius Ribet ya Resistor merupakan komponen yang sering kita jumpai dalam rangkaian elektronik Hampir setiap rangkaian elektronik selalu ada resistor Berdasarkan penggunaannya Resistor dapat dibedakan menjadi dua tipe Yaitu linear Resistor tetap dan resistor variable Dan resistor non-linear Yaitu LDR misalnya Light-dependent resistor Dan NTC Atau negative temperature coefficient Nah sedangkan berdasarkan bentuk dan proses pemasangannya pada PCB Resistor terdiri dari dua bentuk Yaitu bentuk aksial Atau radial Dan bentuk chip Bentuk aksial ini Nilai resistor diwakili oleh kore warna Sehingga kita harus mengetahui cara membaca nilai tersebut Nah sedangkan untuk komponen chip Nilainya biasanya diwakili oleh angka Jadi lebih gampang membacanya Kita juga bisa mengetahui nilai suatu resistor Dengan menggunakan alat ukur Yaitu Ohmmeter atau multimeter Nah ini dia Multimeter analog Dan ini multimeter digital Nah sementara satuan Nilai resistor adalah Nah lambangnya seperti ini Ini lambang Ohmm Kode warna resistor Pada umumnya terdiri dari Empat gelang warna Yang melingkar pada badan resistor Dan disusun secara berurutan Tapi ada juga yang berjumlah 5 Atau bahkan 6 gelang warna Setiap warna dan susunannya Mempunyai arti tersendiri Seperti pada gambar berikut ini Nah ini dia Di atas ada resistor 4 warna Di bawahnya 5 warna Dan di bawahnya lagi 6 warna Warna dari Paling atas adalah Hitam, coklat, merah, jingga Kuning, hijau, biru Ungu, abu-abu, putih Emas dan pera Arti warna Pada resistor Untuk resistor 4 warna Gelang pertama dan kedua Adalah nilai signifikan Gelang ketiga adalah Faktor pengali atau multiplier Dan gelang keempat adalah Nilai toleransinya Untuk resistor 5 warna Gelang pertama, kedua, dan ketiga Adalah nilai signifikan Gelang keempat adalah Faktor pengali Dan gelang kelima adalah Toleransi Untuk resistor 6 warna Gelang pertama, kedua, dan ketiga Adalah nilai signifikan Gelang keempat adalah Faktor pengali Gelang kelima adalah Toleransi dan kelakar 6 adalah koefisien suhu ini bisa kita lihat di tabel ini tabel sebelah kiri untuk mempermudah pembacaan nilai restore kalian bisa menggunakan tools yang ada pada website www.askatech.com garis miring elektro garis miring 4 band HTML untuk 4 warna dan seterusnya untuk resistor 4 warna ini kita akan coba buka website nya misalnya gelang pertama adalah coklat kedua adalah merah ketiga adalah coklat lagi maka nilai resistor nya adalah 120 ohm 1, 2, 12 dikali 10, 120 misalnya nilai gelang pertama adalah kuning kedua adalah ungu dan ketiga adalah jingga maka nilai tahanan nya adalah 47 kilo ohm 47 kali 1K kita coba untuk resistor dengan 5 warna kita misalkan gelang pertama adalah coklat gelang kedua adalah merah gelang ketiga adalah hijau gelang ketiga adalah jingga maka nilai tahanan nya adalah 125 kali 1K jadi 125K terus gelang kedua misalnya ini gelang pertama merah kedua hijau ketiga merah keempat coklat maka gelang tahanan nya 2,52K dengan nilai toleransi misalnya ini kita gelang kelima dalam emas maka toleransi nya lebih kurang 5% kalau pera dia lebih kurang 10% kalau coklat 1% dan seterusnya disini ada tengah klik saja berikutnya untuk resistor 6 warna nah resistor 6 warna disini ada dingin pertama kedua ketiga adalah nilai signifikan yang kita coba disini pertama coklat kedua merah ketiga hijau keempat coklat maka nilai tahanan nya 1,25K dan apabila toleransi kita buat warna emas maka 5% terus bila gelang ke enam adalah merah maka temperatur koepisien nya adalah 50 BPM per derajat celcius kalian bisa coba sendiri di website askatech.com atau klik link yang ada di deskripsi untuk materialnya silahkan subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar kalian langsung bisa dapat informasi apabila ada video baru di channel ini terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati